Suatu malam yang dingin di Denmark, sosok bocel bernama Benjamin baru saja pulang ke rumah bersama ibunya yang bernama Anna. Akan tetapi, bukannya segera beristirahat, sang ibu justru terlihat ketakutan karena ia tiba-tiba ditelepon seseorang. Enggak lama kemudian, polisi datang dan sebelum sang polisi menggeledah rumah tersebut, Anna langsung berpesan kepada Benjamin untuk bersembunyi di dalam lemari. Anna juga menambahkan, J. Benjamin gak boleh keluar sebelum sang ibu menyelamatkannya. Benjamin pun menurut, ia langsung bersembunyi sementara ibunya segera keluar rumah. Dan selama Benjamin di dalam lemari, ia melihat ada dua sosok pria yang tampaknya mencari sesuatu. Hingga ia mendengar suara ibunya yang berteriak dari luar yang katanya sedang berada di atas jembatan. Dan pada saat itulah, dua pria itu segera keluar rumah. Namun, Benjamin sempat mengamatinya dan melihat salah satu pria ini memakai sebuah jam tangan dan sebuah cincin. 6 tahun kemudian, Benjamin sudah menjadi seorang remaja berusia 13 tahun. Sejak sang ibu meninggalkannya, Benjamin tinggal di panti asuhan Saw Garden yang dipimpin oleh laki-laki bernama Ahmed. Selama berada di panti asuhan itu, Benjamin diam-diam selalu merindukan ibunya. Namun, ia pura-pura baik-baik saja dan sibuk dengan hobinya utak-atik komputer. Walaupun sebenarnya, Benjamin ini merupakan hacker muda yang punya teman online bernama Ghost. Pagi itu, Benjamin harus cepat-cepat pergi ke sekolah karena ia harus ikut UN. Diam-diam, beberapa teman Benjamin membayar Benjamin untuk meretas nilai mereka ketika ujian nanti. Meskipun cara ini curang, tapi Benjamin enggak peduli. Yang penting, ia dapat uang jajan. Namun, ternyata ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Ada seorang gadis baru bernama Savana. Menurut teman-teman Benjamin, Savana ini termasuk anak yang bermasalah karena ia punya banyak catatan buruk di panti asuhan sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh lagi, karena Savana diantar oleh pengasuhnya yang bernama Ingrid. Dan Ingrid ini berkata pada Ahmed bahwa dia adalah wali pengasuh yang baru untuk Benjamin. Dan begitu sampai di sekolah, Benjamin langsung bersiap mengikuti ujian sama seperti aturan biasanya. Benjamin mengumpulkan ponselnya dan lalu menyalahkan laptopnya. Ibu guru yang mengawasi ujian itu pun berpesan, Err kalau ponsel yang dikumpulkan ini harus dimatikan. Tapi Benjamin sengaja mengabaikan peraturan itu karena ia punya strategi lain. Diam-diam, Benjamin punya ponsel lain dan menghubungi ponselnya yang dikumpulkan. Oleh karena itu, ponselnya pun berbunyi dan sang guru pun menyuruh Benjamin untuk mematikannya. Dan pada saat inilah Benjamin memasukkan USB yang bisa ia gunakan untuk meretas komputer. Gurunya lalu, ketika komputer gurunya telah tersambung dengan laptop milik Benjamin, ia segera mengubah nilai teman-temannya yang telah membayarnya. Dan Savana yang baru mengetahui hal itu merasa kagum dengan apa yang Benjamin lakukan. Maka begitu selesai ujian, Benjamin tinggal menerima bayaran dari teman-temannya. Ia pun langsung menyimpan bayaran itu di tasnya. Ketika tahu-tahu, Savana menghampirinya setelah melihat aksi Benjamin meretas UN. Savana memohon pada Benjamin untuk menghapus catatan buruknya di database pemerintah supaya bisa mendapatkan keluarga asuh dengan mudah. Awalnya, Benjamin merasa keberatan. Namun, sebelum ia menjawab, tiba-tiba Benjamin dipanggil ke ruang guru. Benjamin dipanggil ke ruang guru. Ternyata, satu minggu sebelumnya, Departemen Pertahanan Intelijen Negara tanpa sengaja menemukan anak ibunya, Benjamin, yang enam tahun lalu dinyatakan meninggal. Untuk itu, Larson, pimpinan Departemen tersebut, segera mencari putra tunggal Anna untuk memastikan apakah sosok itu memang benar-benar Anna. Maka siang ini, Larson memerintahkan anak buahnya yang bernama Peter untuk bertemu dengan Benjamin. Dan supaya urusannya menjadi lebih mudah, Larson meminta Peter untuk bekerja sama dengan polisi. Jadi, beberapa saat kemudian, Peter sebagai perwakilan dari Departemen Pertahanan datang ke sekolah Benjamin bersama Falcon. Falcon ini adalah polisi cyber yang juga ingin bertemu dengan Benjamin. Tadinya, Benjamin merasa takut karena ia berpikir jika ia akan ditangkap polisi gara-gara meretas UN. Tapi dugaan itu salah karena Peter justru menanyakan Anna kepada Benjamin. Benjamin yang percaya bahwa selama ini ibunya telah meninggal seketika merasa terkejut. Dan setelah mengamati Peter lebih lama, Benjamin menyadari kalau dia ini adalah pria yang memakai jam tangan dan juga cincin yang dulu mengejar ibunya. Oleh karena itu, Benjamin pun ingin mengetahui urusan ibunya dengan pihak pemerintah. Ini diam-diam ia pun memasang USB peritas untuk mencari tahu hal-hal tersebut dan untuk melindungi dirinya sendiri. Benjamin akhirnya berbohong bahwa perempuan yang ada dalam video itu bukanlah ibunya. Padahal aslinya kita belum tahu. Jadi, setelah mendengar jawaban Benjamin, Peter dan Falcon pun kembali. Namun sebelum mereka pulang, Falcon bertanya kepada Peter mengenai sebuah organisasi bayangan yang bernama Patriot yang kabarnya ingin mengubah konstitusi. Falcon juga sempat mendengar salah satu pimpinan Patriot adalah Larsen, atasannya Peter. Tapi Peter justru mentertawakan Falcon. Ia menganggap organisasi bernama Patriot ini hanyalah rumor yang tidak perlu dipercaya. Sementara itu, Benjamin saat ini sedang berada di belakang mobil Peter untuk memasang ponsel untuk meretas gadget miliknya. Peter tadinya hampir mengetahui keberadaan Benjamin, tapi untungnya Savannah berhasil mengalihkan perhatian Peter sehingga Benjamin pun selamat. Dan berkat bantuan Savannah, Benjamin pun akhirnya menerima permintaan Savannah untuk menghapus catatan buruknya. Namun sebelum hal itu dilakukan, Benjamin ingin melacak ibunya terlebih dahulu. Ia kemudian mengajak Savannah ke Warnet milik Muge. Di sana, Benjamin meminta tolong pada Savannah untuk mengalihkan perhatian Muge supaya ia tidak ketahuan sedang meretas gadget seseorang. Savannah menurut dan ia lantas mengajak Muge berbicara. Sementara Benjamin berhasil meretas gadget Peter dan menemukan file bernama Zeus. Ia lantas mengunduh file itu karena Benjamin ingat bahwa program Zeus berhubungan dengan ibunya. Akan tetapi, tindakan Benjamin ini ternyata diketahui oleh Larsen. Maka dalam waktu yang singkat, Larsen menyuruh anak buahnya untuk mencari lokasi Benjamin dan begitu menemukannya, ia segera menurunkan pasukan lapangan untuk menangkap Benjamin. Sementara itu, Benjamin akhirnya tahu kalau para pasukan khusus sedang mengejarnya karena ia memang sedang meretas data pertahanan militer. Oleh karena itu, ia berpikir cepat supaya ia bisa kabur dari Warnet tersebut. Jadi, ketika para polisi datang, mereka tidak segera menyerbu Benjamin. Mereka datang diam-diam bahkan menyuruh Muge untuk tetap bungkam. Tapi ketika mereka berjalan menuju komputer yang dipakai oleh Benjamin barusan, ternyata bocah itu sudah pergi. Benjamin dan Savannah pun berlari melalui bangunan yang ada di dekat Warnet itu. Mereka kabur lewat pintu belakang hingga akhirnya berhasil mengelabui para polisi yang berjaga di luar. Setelah bersembunyi beberapa saat, Benjamin dan Savannah akhirnya bisa melarikan diri dengan selamat. Mereka pun menjauh dari Warnet. Gak lupa, Benjamin meminta posal Savannah dan membuangnya. Begitu juga dengan ponsel Benjamin sendiri. Ia langsung merusaknya di tepi jalan. Hal itu ia lakukan untuk menghapus jejak dan menghindari kejaran polisi. Dan pada saat yang genting inilah, Savannah tiba-tiba kumat. Ternyata ia ini penderita asma dan kemana-mana selalu membawa inhaler untuk mengatasi sesak napasnya. Di situ, Benjamin merasa kasihan sehingga ia pun berpikir kalau sebaiknya mereka pulang saja dan beristirahat. Lalu, secara kebetulan, mereka pun menonton berita di televisi yang menyiarkan bahwa mereka kini menjadi buronan. Oleh karena itu, Benjamin pun harus memikirkan tempat lain dan Savannah pun mengajak dia ke rumah Ingrid. Akhirnya, malam itu mereka pun berada di rumah Ingrid dan Benjamin menceritakan semua peristiwa yang baru saja ia alami. Dia juga bercerita kalau ia ingin mencari ibunya yang hilang karena ternyata polisi telah menemukan bukti bahwa sang ibu masih hidup. Namun karena malam itu sudah larut, Ingrid pun menyuruh mereka untuk segera tidur. Tapi tentu saja, Benjamin enggak bisa tidur. Ia justru membuka laptopnya lagi dan memeriksa file Zeus. File itu ternyata berisi video dokumentasi anak yang merupakan seorang ilmuwan. Melalui video ini, Benjamin baru tahu bahwa ibunya ini merancang sebuah program bernama Zeus. Program ini digunakan untuk memanipulasi di otak manusia sehingga bisa mempengaruhi keputusan manusia tersebut. Namun satu hal yang baru diketahui Benjamin melalui video itu adalah Peter juga ada di sana. Jadi, sementara ini Benjamin hanya bisa menyimpulkan kalau ibunya dan Peter telah saling kenal sejak lama. Esok paginya, Benjamin terbangun lebih dulu. Ia kemudian bercerita kepada Ingrid mengenai ibunya. Benjamin enggak ngerti mengapa sang ibu tega meninggalkannya bahkan membohonginya. Ingrid memberikan nasihat yang baik bahwa jika ibunya masih hidup, ia pasti akan memikirkan cara apapun untuk tetap terhubung dengan anaknya. Ternyata, Ingrid juga seorang ibu yang telah kehilangan anaknya akibat tugas militer. Nasihat dari Ingrid itu pun membuat Benjamin teringat pada teman onlinenya yang bernama Ghost. Benjamin kemudian segera menghubungi Ghost. Ia ingin memastikan apakah Ghost yang menemaninya selama ini adalah sang ibu. Dan dengan cepat, orang itu pun menjawab bahwa Benjamin harus segera menemuinya. Tapi Ghost berpesan agar Benjamin menemuinya sendirian karena ia enggak boleh percaya kepada siapapun. Sayangnya, Benjamin mengabaikan hal ini. Ia bilang kepada Ingrid dan Savannah kalau ia ingin menemui sang ibu di stasiun kereta. Dan Ingrid pun menyuruh mereka untuk segera pergi karena saat ini polisi sedang mencari mereka. Maka Benjamin dan Savannah pun langsung menuju stasiun. Mereka berusaha mencari anak dari banyaknya orang yang ada di sana. Namun di saat mereka sedang mencari, Benjamin baru menyadari kalau mereka juga sedang dikejar polisi. Ia pun segera mengajak Savannah untuk cepat-cepat melarikan diri. Polisi yang dulu menemui Benjamin di sekolah yang bernama Falcon itu sebenarnya hampir menangkap Benjamin. Tapi Benjamin terlanjur pergi. Falcon pun putus asa. Ia memohon kepada Benjamin untuk segera memberinya kesempatan untuk bicara. Saat ini, Falcon mengaku ingin menyelamatkan Benjamin karena ada banyak orang yang enggak bisa Benjamin percaya. Tapi untuk sekarang, Benjamin enggak ingin percaya pada Falcon. Benjamin justru melihat mobil bergambar kapal bajak laut yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan dari situlah Benjamin yakin kalau mobil itu merupakan uti dari ibunya. Benjamin kemudian menghampiri mobil itu. Benjamin membawa seorang teman sehingga anak buah ibunya harus meminta izin terlebih dahulu. Saat itu waktu yang amat mendesak karena Falcon juga sedang mengejarnya akhirnya Savannah pun diberi izin untuk ikut bersama mereka. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai di sebuah kapal yang berlabuh di tengah dermaga. Benjamin pun dibawa turun dan disambut oleh Ahmed pengasnya dulu. Tanpa butuh waktu lama, Benjamin segera menanyakan di mana ibunya berada. Ahmed pun menyuruh Benjamin untuk masuk ke dalam kapal dan Benjamin diminta untuk menunggu sampai akhirnya sang ibu benar-benar menemuinya. Namun bukannya senang karena bisa bertemu sang ibu. Benjamin justru merasa marah karena ibunya telah berbohong padahal faktanya ia masih hidup. Akhirnya sang ibu pun ingin menunjukkan sesuatu kepada Benjamin namun ia meminta Savannah untuk diperiksa terlebih dahulu. Benjamin pun menyadari kalau ibunya curiga pada Savannah maka ia pun bersikeras kalau Savannah adalah temannya. tapi Anna tidak peduli ia harus tetap puas pada sebelum semuanya terlambat. Jadi, sekarang ketika Benjamin hanya berdua dengan sang ibu ia langsung menanyakan apa itu program Zeus yang dibuat oleh ibunya tersebut. Anna pun menjelaskan kalau program ini merupakan rancangannya yang paling canggih dengan program manipulasi otak. Ini bertujuan untuk menghapus kebiasaan buruk manusia sehingga mereka akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Sayangnya program ini kemudian diincar oleh banyak organisasi. Anna pun tidak ingin programnya disalahgunakan oleh komunitas tertentu sehingga ia pun memilih kabur bahkan meninggalkan Benjamin. Dan melalui penjelasan ini akhirnya Benjamin pun mengerti kalau hidup ibunya juga tidak mudah. Lalu ada satu hal lagi yang membuat Benjamin penasaran yaitu mengenai kedekatan ibunya dengan Peter. Kemudian, Anna pun menjelaskan bahwa mereka pernah bekerja sama di Departemen Pertahanan. Saat Anna sedang bersama Benjamin, Savannah diam, dia membuka obat asmanya yang ternyata merupakan GPS. GPS itu akhirnya mengirimkan sinyal dan langsung diketahui oleh Larsen. Maka tak butuh waktu lama, Larsen pun segera mengerahkan pasukannya untuk menangkap Anna. Tadinya pengkhianatan Savannah ini belum ketahuan. Ahmed pun menyimpulkan kalau Savannah tidak perlu dicurigai. Akan tetapi, sesaat kemudian, Anna melihat melalui CCTV kalau banyak pasukan akan menangkapnya. Pada saat itulah ia menyadari kalau Savannah adalah orang yang membocorkan lokasinya. Oleh karena itu, Anna pun menyuruh Benjamin pergi karena ia tahu jika orang-orang itu hanya ingin menangkap anak. Maka Benjamin pun terpaksa berpisah lagi dengan sang ibu. Ia melarikan diri bersama Ahmed dan menyaksikan sang ibu ditangkap oleh pasukan militer. Sementara itu, di tempat lain, Departemen Pertahanan justru mulai terpecah belah karena Larson akhirnya mengakui jika ia bagian dari Patriot. Peter pun terkejut karena selama ini ia mengira kalau Patriot itu cuma rumor. Dan karena Anna sudah ditemukan, Larson pun memerintahkan semua pasukannya untuk menangani Anna. Sementara itu, Savannah sebenarnya bukanlah anak yang jahat. Ia terpaksa mengkhianati Benjamin karena ia disuruh oleh Ingrid yang aslinya bukan seorang pengasuh. Ingrid ini adalah bagian dari organisasi Patriot dan sengaja mengirimkan Savannah untuk mendekati Benjamin. Misi Savannah adalah menemukan Anna. Jadi, ketika misi Savannah berhasil, Ingrid pun menepati janjinya untuk menghapus catatan buruk Savannah dari database pemerintahan. Beberapa saat kemudian, Anna pun ditangkap oleh Larson dan ia diminta untuk menuntaskan program Zeus yang akan dimanfaatkan untuk memanipulasi para pejabat tinggi di parlemen pemerintahan. Hal inilah yang ditakutkan oleh Anna. Ia tidak ingin orang-orang berkepentingan itu malah menyalahgunakan teknologi yang ia ciptakan. Saat itu, Benjamin kembali ke kapal ibunya. Di sana, Savannah ternyata menemuinya dan meminta maaf. Benjamin pun merasa marah, tapi Savannah berkata kalau mereka bisa menemukan ibu Benjamin meskipun Savannah tidak tahu lokasinya. Tapi mereka pasti punya cara lain karena setelah Savannah menyadari jika Ingrid bukan orang baik, ia tahu kalau saat ini mereka harus membela diri. Dendam Savannah pun kemudian meminta Benjamin untuk online di suatu tempat. Hal itu ditunjukkan untuk memancing para pasukan Patriot agar mereka menangkap Benjamin. Dengan begitu, Benjamin nanti bisa bertemu dengan ibunya. Sementara itu, Savannah meminta tolong teman-teman sekolahnya untuk menghubungi Falchon karena ia tahu kalau saat ini Falchon juga sedang berusaha meringkus organisasi Patriot. Dan rencana Ana itu pun berjalan dengan baik. Untuk saat ini Benjamin berhasil ditangkap dan ia bisa bertemu dengan Ana. Ana pun merasa panik ketika Benjamin dibawa ke tempat itu. Jadi sebelum Benjamin dimanipulasi dengan program tersebut Ana terpaksa menyelesaikan program Zeus buatannya sebelum rapat parlemen berakhir. Selain itu, Savannah juga berusaha merusak rencana Lon. Ia memasang USB dari luar gedung tapi gagal. Savannah pun ditangkap dan akhirnya ikut diikat di tempat tersebut. Jadi, sekarang tinggal rencana terakhir Benjamin. Saat mereka semua menunggu program Zeus berjalan, Benjamin meminta tolong kepada Peter untuk memasang USB yang akan merusak program itu. Tadinya Peter tidak mengerti tapi ketika Benjamin menyebutkan kedekatan Peter dengan Ana dulu, akhirnya Peter pun bersedia membantunya. Di situ, Ingrid mengajukan diri untuk memanipulasi Benjamin. Tapi karena program Zeus telah dirosak oleh Benjamin yang terjadi justru sebaliknya. Setelah ia mengikuti program Zeus, Ingrid justru keluar jadi pribadi yang baru sebagai pekerja sosial. Karakternya pun berubah 180 derajat dan sekarang justru melawan Larson. Kerusakan yang disebabkan oleh Benjamin hampir membuat komputernya meledak. Semua orang pun berusaha kabur tapi Ana masih berusaha memperbaiki programnya supaya tidak ada orang yang akan menyalahgunakannya. Benjamin pun ingin menolong sang ibu tapi Larson justru menangkapnya dan memberikan peringatan bahwa ini semua belum berakhir karena organisasi patriot ini sudah tersebar di seluruh dunia. Benjamin pun ingin mengabaikan Larson hingga komputer itu benar-benar meledak dan akhirnya hancur. Namun untungnya Benjamin bisa selamat. Ibunya pun juga merasa senang. Ia juga merasa bangga terhadap anaknya yang ternyata punya otak jenius dan berpikir untuk melawan Larson. gak cuma otaknya jenius hatinya juga bersih. Gak lama kemudian Falchon pun datang. Peter pun segera menemuinya dan minta maaf karena telah meremehkan teori Falchon mengenai patriot. Sekarang Peter telah membuktikannya bahwa organisasi patriot itu benar-benar ada dan bahkan hingga peristiwa ini terjadi Peter yakin kalau para anggota patriot masih tersebar di banyak tempat. Sementara itu Benjamin kini minta maaf pada Savannah karena telah salah sangka. Namun begitu juga dengan Savannah ia juga merasa bersalah telah mengkhianati Benjamin. Sekarang setelah semua catatan buruknya dihapus Savannah akan mencari keluarga asuh yang baru. Dan untuk membahas kebaikan Savannah Benjamin berjanji akan menemukan keluarga pengasuh yang baru untuk sahabat barunya.